Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sel, aktif, kreatif, cinta lingkungan Selamat siang sel, sel Hari ini saya dan Masar Aap dan guru-guru SMT Bolega Ada di pelora wisata Santera de la Ponte Ini bagus banget untuk pengamatan lapangan tentang tumbuhan Terutama untuk Masar-Masar Sel Doakan semoga besok-besok kita bisa bersama-sama ya Saya dan Masar Aap menemukan salah satu tanaman paku Ya Masar-Masar Bisa dilihat di belakang kita Ini adalah paku tiang Salah satu tanaman paku yang memiliki perawakan tumbuh besar layaknya pohon Tapi dia tetap tanaman paku Dari mana kita bisa tahu tanaman paku? Nah, salah satu ciri tanaman paku Nah, Masar-Masar bisa lihat Nah, ini Masar ya Ini adalah calon daun muda yang menggulung Jadi, salah satu ciri yang dimiliki oleh tanaman paku adalah Semua daun mudanya menggulung Masar-Masar bisa lihat Ini adalah calon batang yang nantinya ada daun dia menggulung Sehingga membentuk seperti ekor monyet Salah satu contoh yang lain Nah, ini Masar nih Kita lihat di atas Oke Ini adalah calon batang Calon cabang ya Tentunya nanti dia akan membentuk daun Nah, ini menggulung ya Bisa Masar-Masar lihat semuanya Ini daun mudanya menggulung Sehingga kita bisa tahu Ini adalah tanaman paku Oke Secara perawakan sudah kenal semua ya Tanaman paku ya Daunnya khas Ayo, kita lihat apakah ada sporangiumnya di dalam Di daun Masih calon Masih calon ya Yang besar Oh, ini ada Masar Ini Oke, oke, oke Ini Mana ya Ini Oh iya, bagus sekali Alhamdulillah Ya Oke Bisa dilihat Masar-Masar Ini adalah daun tanaman paku Yang memiliki namanya sporangium Sporangium adalah kotak sepora Tempat sepora Alat perkembang Dan tanaman paku Ya, jadi salah satu ciri tanaman paku adalah Dia memiliki sepora Jika kita amati lebih jauh Masya Allah ya Sporanya tersusun Rapi Membentuk Membentuk suatu garis Yang kita sebut seporangium tadi Kotak seporanya ya Mahasisya Allah yang menciptakan tanaman paku Dengan sangat Kerat Oke Jadi, hal yang bisa kita pelajari Jadi tanaman paku Satu Daun mudanya menggulung Oke Dan dua Pada beberapa daun yang sudah tua Dia bisa Dia memiliki yang namanya Kotak sepora Oke Terima kasih Masa-Masasar Kita ketemu di lain kesempatan Pada objek belajar yang berbeda ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sel Salam sel Afif, kreatif, cinta lingkungan Cik